Sehingga kalian tidak simetris atau karena dari posisi Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channelku Ayel Aulia Nah, karena aku sudah lama banget Nggak pernah konten sama sekali Jadi kali ini aku mau bikin konten daily vlog kayak gini Aku sudah semingguan lebih nggak bikin video sama sekali Jadi sekarang aku mulai lagi Nah, hari ini aku mau nganterin adikku Ronsen Jadi semingguan full kemarin itu aku bener-bener biur ngurusi adikku yang baru aja sakit gitu Apa, kepleset terus keselion entah apanya yang error Pokoknya sehingga kakinya itu bisa apanya yang sebelah gitu loh Kayak sakmini, BTW kalian buat yang tahu gimana caranya biar bisa kembali lagi rata Kasih tahu di kolom komentar ya, Rek Nah, ini aku mau berangkat dulu Aku mau berjalanan otw ke Apa ya, apa sih Pokoknya saya buat Ronsen Nah, adikku itu sebenarnya sudah perawatan kayak sangkal butung Kayak gitu, Rek Tapi kan Apa yang Apa ya Pokoknya mengganjal gitu loh Kok sampai kakinya bisa panjang sebelah Nah, aku mau tahu Kayak gimana apanya itu yang bermasalah Tadinya aku berpikiran langsung bawa di Ronsen gitu Daripada nanti salah Apa ya Salah saya ngebati atau salah apa Kayak gitu loh, Rek Nah, ini aku langsung mau berangkat Cus Tungguan keseruanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk, kita turun Oh, Rek Ya Allah Dipotodok Yuk, kita turun Oke, kita masuk, Rek Oke, Rek Oke, Rek Kita antri dulu Iya, soalnya banyak banget pasi ini Ini kan dapet online nomor 12 sama C7 Di Oke Oke Terima kasih telah menonton! 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 kan di pondok terus ditakuti sama temennya habis itu dia lari dia makan mau ke kamar pandi gitu lari setelah lari itu langsung terjatuh gitu nah nggak tahu apa nasi ngelesai gitu nggak tahu kelah jadi aku langsung bawa ronsen kesini karena awalnya dia nggak bisa jalan dan jalannya itu harus diangkat kakinya dan sekarang Alhamdulillah kan perawatan sama apa jenangnya sangkal putung ngelengarani di sini itu sangat pokoknya sangkal putung jadinya sekarang sudah nggak sakit langsung aku bawa ronsen disini memang apanya sih yang bermasalah kayak gitu jadi buat kalian ini juga pelajaran sih buat kalian semua jangan jadikan guyonan atau kayak menghantu siapa atau apa kayak gitu biasanya itu kalau di sekolah itu yang kayak bangku dipindahkan kayak gitu please stop sampai kasih disini jangan karena kasihan kalau memang sekarang korbannya terus parah kayak gitu loh rek naiknya aku juga mudah-mudahan aku minta doa ke kalian semuanya yang nonton videoku ini apa minta doanya biar adikku segera sembuh dan kakinya juga sejajar gitu kan emang rek kasihan soalnya arahnya kan masih muda dan apa ya pokoknya masa depannya itu masih panjang gitu loh emang lebih gelap oke sampai disini aja ya video dari aku semoga kalian suka dan terhibur jangan lupa untuk pandangin terus apa ya channel ku agar tahu video-video ku terbaru jangan lupa di subscribe dan comment di bawah ya rek Oke see you next time on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you